Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptondo Jadi di video kali ini Ndo ingin membahas market Bitcoin ya Curhat market lagi guys So jadi di episode kali ini Bitcoin masih santai-santai banget ya Cuman ada beberapa orang luar yang Apa ya prediksi ada yang naik 30k Ada yang turun Cuman persepsi orang berbeda-beda guys Nah disini kemungkinan Ndo akan mengambil contohnya Hanya dua orang aja antara dia bullish dan bearish Nah disini Ndo udah backup ada di Twitter Nah sebelum Ndo analisa sendiri kita backup Maksudnya bukan backup ya Lihat dulu yang orang luar ya Nah ini dia Nih Ndo salah ketik ya persepsi Harusnya persepsi Nah jadi disini ada persepsi orang Dari Roman Trading Di mana nih Ini Ndo gak tau nih Di time frame berapa Cuman katanya dia double top ya Nih Bisa ke Lebih bawah ya 18.000 Kata si Roman Trading Nah Cuman kata si Michael Van de Pop Nah Bitcoin bisa ke 28.000 Sampai 30k Nah cuman Balik lagi nih guys Kriptondo yang analisa Nih Kalian bisa cek di komunitas Nih Sini Sini kriptondo Eh kriptondo Maksudnya Aduh kekecilan ya Apa kriptondo masih analisa itu Bitcoin masih Ya jalan di tempat aja Masih Gak tau Arahnya mau ke Naik atau turun Jadi masih stay calm lah Nah Liat nih BTC saat ini Masih dalam tengah-tengah Ntar akan strong naik Atau nantinya Balik arah mau turun Resisten kemarin Itu ada di 24,9k Ya guys ya Nah Jadi sebenernya Kalau untuk update BTC ya Kalau dilihat dari segi Ekonomi dunia ini Sebenernya belum stabil guys Jadi Ngo masih 1 banding 1 lah Masih Ibaratnya 50-50 Untuk ke 30k Tapi gak tau di lapangannya Ya kan Karena Ngo bukan Wells ataupun bandar Bisa mampir ke 30k Atau Pas di 25k Atau 26k Jari balik kanan ke bawah Intinya sih Seperti itu Tapi Kalau Kriptondo Bisa Liat nih ya Bertahan disini aja Sebenernya Udah Memungkinkan Si Bitcoin Bisa ke Apa 25k Ataupun 26k Sebenernya Bentar Ini Ngo hapus-hpus dulu Karena ini Analisa yang Kemarin-kemarin Ini Apa Ngo Pakai Time frame Daily Ini Nah Biar enak Nih Kalau kita lihat Dari sini Nah Tuh Si Bitcoin Masih Aduh Bitcoin itu Masih jalan Di tempat Guys Antara dia Mau naik Atau turun Tapi yang jelas Pasti Ini sih Bisa Naik Nih Soalnya nih ya Kita Liat dari sini Nah Ini Ngo Jadiin Biru aja Ekuning Ekuning Tuh Ini antara Bisa ke 25k Kalau enggak 26k Kalau misalkan Cryptonda Analisa Soalnya Dia udah mentok Di bawah Pasti otomatis Dia Bisa ke atas Itu juga Kalau misalkan BTC Bukan BTC Dom ya Maksudnya USDT Dominance Nya Nggak Dimanipulasi Nah Sebenarnya Ini untuk Bitcoin Bisa ke atas Untuk Harga 25k Kalau enggak 26k Nah Soalnya Ini Bitcoin Masih bertahan Di atas 22k Kalau enggak 23k Dia masih Ada standby Di 24k Terus lah Nah Dia koreksi Koreksinya aja Pas Ini tuh 23,5k Waktu Di tanggal 12k Jadi dia masih Kuat Buat naik Nah Sekarang Bitcoin lagi Mau naik lagi Cuman Nggak tahu Naiknya itu Akan naik sekarang Ataukah besok Atau hanya Jalan di tempat aja Tapi yang jelas Pasti nih Kalau emang Bitcoin Kena pullback Nih Bitcoin Kena pullback Ini adalah Supportnya 22,4k Ini adalah Supportnya Ini Support Apa Yang terdekatnya Juga 2,6k Ini yang Untuk 22.000 22.000 Itu supportnya Nah untuk yang 22k Nih Disini Disini guys Eh bukan 22k 21 Di 21,5 Lalu untuk yang 20k Ada disini 20,7 Untuk support yang 20k Ada disini Nah Kalau misalkan Udah jebol dari 20k ini Support ini Ya kemungkinan Kita bisa Balik lagi Ke angka 19 18k Kalau enggak 17k Atau bisa Melebihi support Yang Disini 17k Ini Nah Pokoknya Misalkan Si Bitcoin Jebol dari Sini Dari 19k Ini Kemungkinan Juga Bisa Jebolin Support Yang Ini Tapi Yang Jelas Pasti Ini Bitcoin Masih Kuat Untuk Nanjak Naik Antara 25k 26k Sebenernya Kalau Enggak Ada Manipulasi Tapi Yang Pasti Jelas Intinya Kalau Misalkan Terkena Pullback Bitcoin Ya Daerah Daerah Segini Guys Daerah Daerah Ini Kalau Misalkan Bitcoin Terkena Pullback Kalau Enggak Terkena Pullback Ya Dia Bisa lanjut Otomatis Ke 25k Kalau Enggak 26k Kalau Enggak Terkena Pullback Pokoknya Banyak Pilihan Intinya Itu Terus Ini Ada Yang Ada Yang Bilang Triple Top Disini Ini Triple Top Ini Satu Eh Ini Satu Dua Ini Tiga Disini Triple Top Makanya Kita Gak Bisa Analisa Karena Market Seperti Ini Ada Analisa Untuk Naik Ada Analisa Untuk Turun Pokoknya Persepsi Orang Berbeda Jadi Nikmatin Aja Market Crypto Ini Jadi Kalau Misalkan Endo Bilang Lebih Baik Kalian Pakai Stop Limit Itu Biar Kalian Tidak Sangkut Biar Kalian Tidak Keringat Dingin Kalau Misalkan Tiba Market Itu Jatuh Lagi Oke Itu Yang Bisa Sampaikan Sekian Tinggi Untuk Semuanya Bye Bye Love You And Endo